Jadi dipecatnya novel Baswedan ini kalau menurut pribadi saya hanya untuk mempermudahkan KPK memanggil dan memeriksa Anies Baswedan. Karena kalau novel Baswedan ini tetap di KPK, maka sampai kuda gigit besi juga Anies Baswedan tidak akan pernah dipanggil KPK. Wah, tapi kalau sampai Anies ditetapkan sebagai tersangka, tamatlah impian Anies untuk melenggang maju menuju 2024. Dan pupuslah sudah harapan para kadron pokok yang mendukung Anies untuk maju di 2024. Dan bohir caping kumis Hitler pun pasti kebingungan mau dukung siapa lagi ya kalau sampai Anies Baswedan ditangkap KPK. Siapa yang bilang KPK itu diperlemahkan? Siapa yang bilang revisi undang-undang KPK itu melemahkan KPK? Siapa yang bilang bahwa TWK itu tujuan untuk melengsirkan novel Baswedan CS? Terbukti tidak gol TWK? Ya tidak loloslah. Masa sih, CPNS saja yang tidak lolos tes CPNS menerima kekalahan. Menerima karena tidak gol dengan Legobo. Kok novel CS tidak gol malah minta tetap diterima sebagai ASN di KPK? Hahaha, lucu. Siapa yang bilang dengan dipecatnya novel Baswedan CS bertanda bahwa KPK tidak bisa bekerja lagi dan korupsi akan semakin merajalela? Sebagai catatan ya teman-teman, KPK itu didirikan di zaman Megawati, diperlemahkan di zaman SBY, dan diperkuatkan kembali di zaman Jokowi. Coba kalian pikirkan baik-baik. Pernahkah Presiden Jokowi mengintervensi KPK? Atau pernahkah Presiden Jokowi ikut campur dalam urusan TWK? Atau pernahkah kalian mendengar Presiden Jokowi mengintervensi Ketua KPK? Lain SBY, lain pula Jokowi bos. Karena hanya di zaman SBY lah Ketua KPK yang bernama Antasari Asar bisa diintervensi. Zaman SBY, Ketua KPK Antasari Asar dikriminalisasi bahkan dipinjarakan dengan tuduhan terlibat dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasarudin Sulkarnain. Teman-teman, apakah kalian masih ingat juga ketika Antasari Asar ini didatangi oleh bos MNCTV Hari Tanu dan meminta Antasari Asar untuk tidak melanjutkan kasus Aulia Pohan, besannya SBY, bapak dari istrinya AHY, Anissa Pohan. Sebagai catatan ya, Aulia Tantowi Pohan ini adalah mantan deputi gubernur Bank Indonesia yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 miliar rupiah dan difonis 4 tahun 6 bulan penjara. Tidak hanya itu, bahkan Antasari Asar membongkar boroknya SBY waktu berkuasa. SBY lah dibalik kriminalisasi Antasari Asar. Bahkan Antasari ini pernah didatangi Hari Tanu Sudibijo yang diutus Cikias datang ke rumahnya dan meminta untuk pihak KPK tidak menahan Aulia Pohan. Hari Tanu yang memohon bantuan supaya Aulia Pohan ini tidak ditahan. Dikutip dari kisah Antasari Asar yang meniru pernyataan Hari Tanu di Detik News selasa 14 Februari 2017 kira-kira begini bunyinya mohon dibantulah karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak bagaimana. Tapi karena Antasari ini tetap ngotot menahan Aulia Pohan apalagi penahanan tersebut sudah sesuai dengan SOP-nya KPK dan selang beberapa hari kemudian Antasari Asar dituduh terlibat dalam pembunuhan Nasaruddin Sulkarnaen. Oke teman-teman sekarang mari kita lanjut membahas terkait dengan Anies Baswedan yang mana Anies Baswedan ini sudah dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan Formula E. Kita lanjut. Teman-teman saya mau kasih tau ya tanpa novel CS pun KPK akan tetap bisa bekerja bahkan tanpa novel Baswedan malahan KPK semakin bertaji dan garang. Buktinya Asi Samsudin, Wakil Ketua DPR RI sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dikasih rompi oranye dalam kasus SOP. Membukti lain lagi Tuh sepupunya novel Baswedan yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan sekarang lagi dak dikencang jantungnya karena KPK sudah mengendus bau tidak sedap rencana pergelaran Formula E yang tidak jelas kapan dilaksanakan dan telah menghambur banyak APBD DKI Jakarta. Jadi anehnya tuh begini Formula E dipaksa digelar sementara kita hingga saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga rencana balapan itu akan digelar pada Juni 2022. Tapi anehnya komitmen fee malah dibayar terus bahkan sampai triliunan rupiah padahal di negara lain seperti Roma, Italia dan atau di New York, Amerika Serikat gratis tanpa membayar komitmen fee. Belum lagi kasus kelebihan bayar Pemprov DKI dan masih banyak lagi kasus-kasus yang ada di Pemprov DKI yang sekarang menjadi incaran KPK. Jadi dipecatnya novel Baswedan ini kalau menurut pribadi saya hanya untuk mempermudahkan KPK memanggil dan memeriksa Anies Baswedan. Karena kalau novel Baswedan ini tetap di KPK maka sampai kuda gigit besi juga Anies Baswedan tidak akan pernah dipanggil KPK. Yah, mudah-mudahan saja Anies Baswedan ini tidak ditetapkan jadi tersangka dan tidak memakai rompi oranya ya teman-teman. Wah, tapi kalau sampai Anies ditetapkan sebagai tersangka tamatlah impian Anies untuk melenggang maju menuju 2024. Dan pupuslah sudah harapan para kadron pekok yang mendukung Anies untuk maju di 2024. Dan bohir capin kumis Hitler pun pasti kebingungan mau dukung siapa lagi ya kalau sampai Anies Baswedan ditangkap KPK. Melihat Pemprov DKI Jakarta yang lagi ketakutan karena lagi di Indus KPK rasanya saya pingin ketuk kepala botaknya G.S. Khalifah dengan kunci Inggris. Karena ini orang paling depan membela Anies dan merasa bahwa Anies telah berhasil memimpin DKI Jakarta. Padahal banyak sekali kegagalan Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta yang bisa kita saksikan. Bahkan janji kampanye Anies pun tidak ada satupun yang berhasil. Bayangkan janji kampanye saja tidak ditepati bagaimana dengan Formula E yang tidak masuk dalam janji kampanye dan program kerja jangka panjangnya bos. Ini buktinya KPK semakin garang setelah novel Baswedan tidak lagi berada di KPK sehingga Anies Baswedan jadi ketakutan bahkan dikabarkan berat badan Anies Baswedan sempat turun karena terlalu pikiran dengan Formula E yang entah kapan dilaksanakan. Sementara itu, masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir Oktober 2022. Kerinduan warga DKI terbayarlah sudah sekian lama mereka menunggu kapan Anies diperiksa KPK dan akhirnya doa dan harapan warga Jakarta terkabul juga. Oh iya teman-teman, sekarang sudah memasuki musim penghujan sebentar lagi Jakarta akan dilanda banjir dan warganya sudah mulai waspada dan bersiap mengungsi. Karena apa? Karena air hujan ternyata tidak masuk ke dalam tanah tapi masuknya ke rumah warga. Tidak hanya itu, banjir juga siap mengutori Jakarta dan membawa lari semua harta benda warga Jakarta. Disinilah gubernur seiman pandai bermain kata-kata sudah mulai kepikiran belum lagi mendapat serangan dari Basr RP yang memposting banjir Jakarta dengan tulisan-tulisan yang menyudutkan Anies. Oke teman-teman, pada intinya saya hanya mau sampaikan bahwa KPK sekarang ini sudah sangat bertaji dan kuat setelah novel CS dipecat dan mudah-mudahan Anies tidak dijadikan tersangka. Ayo kita dukung terus KPK dalam memberantas korupsi. Demikian dan sampai jumpa. Salam dari Rakyat Jelata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.